selamat menikmati wah ini baru hara nih gak sebenernya itu kan bukan haknya aku aku keceplosan aku keceplosan sih kayak apa ya namanya tadinya aku mau bercandaan cuman kayaknya gak enak ya bercandaannya gitu kayak terus aku yaudah ya Om Sule salah gitu minta maaf ya maksudnya bercanda tapi itu kesempatan sih kebenaran kebetulan kebetulan agak cemburu iya makanya aku langsung kayak maaf Om Sule becanda aku tuh mau bercandaan cuman waduh gak enak ini salah bercandaan aku tuh takut Om Sule marah juga kan iya jadi aku tuh kayaknya gue salah bercandaan salah ngulut nih kayak gitu tapi ngulut kebetulan sendiri hubungan apa sih hubungan yang sama Natalia kan kalau tanya-tanya settingan apalah atau kalau settingan gak tuh gitu kayaknya bener sih aku juga awalnya kayak ah gak mungkin nih kayaknya settingan gitu tapi tapi setelah liat realnya gitu ya kayaknya sih beneran gitu iya kayak dari ya di studio kayak masuk tuh di backstage-nya gitu itu saling tanyanya kok kayaknya beneran sih gitu depan sini sempet ini gak sih dia fokus gitu kan Kang Sule udah ada Natalia kan padahal Bapak kan nitipin ke Kang Sule kan kalau ke Kang Sule itu aku lebih ke apa ya namanya itu lebih ke temen aja sih gak lebih sebenernya sempet ada yang nanya kayak iya gimana ini Kang Sule sama Natalia ya gak apa-apa gitu terus Bapak pas jelit berita ada Kang Sule punya Tancang tenewe itu? oh belum kayaknya belum sih belum tau oke Bapak berharap berharap sama Kang Sule gak tau sih ya iya Bapak memang suka sama Kang Sule karena kan Kang Sule humoris terus bisa bahasa Sunda jadi Bapak itu kalau di interview sama Kang Sule kalau lewat telepon tuh lebih nyambung daripada sama artis yang lain kayak gitu jadi Bapak tuh seneng banget sama sosoknya Kang Sule enggak cuma kayak lewat telepon karena kan waktu itu pernah mau diundang studio karena Corona aku gak berani bawa Bapak ke Jakarta kan gak kasih siap kalau gak ada Natalia mungkin Kak Sule yang masuk gimana nih suka ini enggak lah enggak sih anggap-ngasunnya apa temen lah temen baik yaitu dewasa sosok Natalia sendiri kalau sebagai Jawa gimana sih kalau Natalia itu aku sempet kenal lima tahun yang lalu kayaknya pernah ketemu gitu cuman tidak dekat gitu karena kan jadi enggak temenan aja gitu enggak ketemu waktunya jadi enggak temenan sama Natalia gitu jadi kan memang aktivitasnya beda kali ya jadi beda sepertinya sudah kenal 14 tahun ya oh iya aku baru tahu kata sendiri yang melihatnya emang dari guru siapa Natalia enggak tahu setahu aku sih DJ kayak itu DJ pernah sekali doang lima tahun yang lalu kayak di acara TV itu bagian besarnya Natalia sendiri kaget enggak kaget kaget apa ya namanya ya ya seneng sih kalau dia pakai kerudu lebih dewasa aku sih kan kayak di base-nya tempat saya kayak serius sandep pakai kerudung udah udah dari hati nanti buka lagi enggak akan kayak nanya gitu enggak sih kayaknya aku udah gitu jadi mungkin sosok angsul itu apa ya bisa mungkin mengayomi atau bisa bikin berubah Natali langsung jadi soleha gitu seneng kiliatnya kan itu sama uraq sudah kebetulan ganti kan sekarang Natali mantan DJ juga oh YouTube nggak pernah konflik sekarang nggak nggak pernah ngabarin biasanya sih kalau ngabarin juga kayak buat collab YouTube gitu-gitu kalau sekarang sih udah nggak WhatsApp lagi kalau ketemu lah nggak pernah surat kalau DJ oh enggak kayak misalkan komedian ya komedian gitu-gitu paling ngobrol ngobrolnya nggak banyak paling apa kabar gitu-gitu tapi yang sempetnya yang dia sempetnya pada dulu itu kan agak-agak besar gitu iya aku merasa bersalah kan kadang-kadang itu lagi komediani lagi bercandaan kadang-kadang cepuk-cepuk gitu loh tiba-tiba kayak gitu aduh kayaknya gue salah ngomong deh gitu jadi nggak enak tapi sih aku belum minta maaf juga ya tapi kayaknya nanti pas ketemu Kang Sule aku bakal minta maaf Kang Sule maaf ya yang kemarin kayak gitu undangan udah dikasih? undangan Kang Sule belum tapi aku tahunya kayak dari Kak Fiki gitu-gitu nggak tahu sih tambahannya cuman gue udah tahu deh kayak gitu-gitu cuman kalau ngasih undangan ke aku nggak diundang diundang insyaallah ajak popa bahaya doanya dong doanya buat Kang Sule ya kalau misalkan jadi nikah sama Natali semoga langgeng sampai kakek nene bahagia sehat-sehat amin amin sehat-sehat 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 oke nah